Kita ke informasi lainnya, sejumlah petugas kepolisian mengalami luka-luka saat bentrok dengan pengunjuk kerasa di Jalan Veteran 3 Gambir, Jakarta Pusat. Bentrokan ini terjadi saat pengunjuk kerasa menolak rencana pemekaran Papua, berusaha menembus hadangan petugas untuk masuk ke kawasan istana negara. Kericuhan terjadi antara pengunjuk kerasa dengan petugas polisi di Jalan Veteran 3 Gambir, Jakarta Pusat, Jumat Siang. Selain saling dorong, sejumlah pengunjuk kerasa juga menyerang polisi dengan benda tumpul saat berusaha menghalau pengunjuk kerasa memasuki wilayah istana negara. Akibatnya, empat anggota polisi termasuk kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Ferikson Tampu Bolon mengalami luka cukup serius di bagian kepala. Ke Polres Metro Jakarta Pusat, Komis Polhengki Haryadi menyebut selain tak memiliki surat pemberitahuan, masa yang menggelar aksi juga sempat mengganggu pengguna jalan dengan menutup jalan. Kita mencahati peraturan yang berlaku, di mana yang bersumpetnya sudah kita imbau untuk bergeser di tempat yang sudah kita tentukan, tapi tidak menolak, bahkan menutup jalan. Dan lebih patah lagi melakukan perlawanan dengan menggunakan alat melakukan penganeian terhadap pihak kepolisian yang notabene adalah menjaga, mengamankan, mengalai. Usai menunjuk rasa puluhan peserta aksi kemudian ditangkap Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Mereka diperiksa terkait kericuhan dan pemukulan terhadap petugas polisi. Jumlah pastinya kita belum bisa sampaikan, tapi kami akan memilah dulu di antara mereka kekibatan bagaimana kita ambil keterangan, termasuk apa-apa mereka juga dalam aksi ini mempersenjata ini. Para pengunjuk rasa ini menolak rencana kementerian dalam negeri untuk pemekaran Papua menjadi enam provinsi, mengacu pada Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021. Pemekaran diklaim untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Namun para pengunjuk rasa ini merasa tidak dilibatkan dalam rencana tersebut. Don Vito Semarta dan Johan Teruna melaporkan dari Jakarta.